Pemirsa dalam rangka Bapak Rengganti Hari Prabuka ke-63 Tahun 2024, Kuartir Cabang Sorong Selatan menggelar aksi sosial berupa pembersihan sampah dan penancapan bendera merah putih di depan rumah warga di sepanjang jalan Teminabuan. Aksi sosial digelar dari dua titik yaitu mulai dari Pasal Kajase dan Pasar Ampera kemudian Taman Trinati menjadi titik akhir. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dengan menancapkan bendera di masing-masing rumah warga diharapkan dapat lebih menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Dalam kegiatan apel pramuka yang dilaksanakan di Pasar Ampera, Ketua Pembina Pramuka Ambrosius Onim menyampaikan bahwa menyambut hut pramuka ke-63 Tahun sebagai Ketua Pembina akan melaksanakan apel akbar bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan RI ke-79 tahun anggota pramuka kuarcap melaksanakan pembersihan di sepanjang kota Teminabuan. Dari kegiatan pramuka selaku Ketua Pembina Kuarcap Sorong Selatan, ia ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa eksistensi siswa-siswi tingkat SMP dan SMA untuk melatih diri pribadi dengan harapan adik-adik pramuka bisa mencintai lingkungan dan rasa cinta terhadap organisasi pramuka dan bisa membawa perubahan pribadi siswa ke depan. Kegiatan ini melibatkan 22 sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA, total jumlah anggota 500 siswa dan siswi. Dalam kegiatan hari ini dari 22 kubus depan, 22 sekolah yang sudah terlibat ada SD, ada SMP dan juga ada SMA. Ini ada dari SD YPK Maranata, ada dari Lihasan Anur, ada dari SMP Yatis, SMP Yatis, ada dari SMA Negeri Satu Teminabuan, ada dari SMP 2, SMP 1, kemudian dari listrik wire juga. Ada SD YPK SMP Ware, kemudian juga ada SMP 1 wire. Ini yang terlibat dalam kegiatan di hari ini. Abang kalau boleh tahu jumlah keseluruhan siswa-siswa yang tergambung dalam kegiatan? Iya, kegiatan hari ini keterlibatan dari semua sekolah, yukus depan yang hadir untuk kegiatan di hari ini, total berjumlah 500 siswa-siswi atau agotak ramukai yang terlibat dalam kegiatan pembersihan sekaligus penancapan bendera merah putih di rumah-rumah wawannya. Harapan dari kegiatan ini adalah kegiatan ini bagaimana menunjukkan kepada adik-adik pramuka bahwa rasa cinta mereka tentang lingkungan, kemudian rasa cinta mereka tentang organisasi pramuka, bagaimana organisasi pramuka ini bisa membentuk mereka. Dan juga di momen tahun ini, di bulan Agustus adalah merupakan hari proklamasi kemerdekaan RI. Makanya sebelum memasuki hari jadi, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini, pramuka melaksanakan aksi pembersihan dan pemasangan bendera di rumah-rumah. Sementara perwakilan pengurus kuarcap Sorong Selatan melalui bendahara Meri Kemesrar dalam amanatnya menyampaikan bahwa terima kasih untuk partisipasinya melalui aksi sosial ini. Harapannya pramuka Kabupaten Sorong Selatan tetap terus berjaya dan biarlah kegiatan ini bukan hanya berlangsung di hari ini saja, tapi momen ini kita akan mengatur untuk berlangsung di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih telah menonton!